Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke disini kita akan belajar mengenai konsep rumus volume limas dan software yang akan kita gunakan adalah GeoGebra Classic oke kita tunggu prosesnya dulu nah disini tampilannya akan seperti ini ya sebelum kita beralih ke langkah-langkah pembuatannya kita tampilkan dulu kita aktifkan dulu untuk grafik 3D nya nah coba perhatikan disini sumbu yang berwarna merah ini adalah sumbu X lalu untuk yang warnanya hijau itu adalah sumbu Y dan untuk yang berwarna biru adalah sumbu Z nah untuk memudahkan kita nanti ketika menempatkan suatu titik atau lain sebagainya kita aktifkan dulu grid nya oke seperti ini nah nanti kita akan membuat kubus disebelah sini dengan panjang 4 satuan kita buat kubusnya dari sini ya 4 satuan berarti disini 6 oke nah terbentuklah kubus A, B, C, D, E, F, G, H nah disini saya ingin kubusnya ini permukaannya hilang sehingga tinggal nah tinggal kerangkannya saja saya warna hitam oke nah tampaklah disini kubus ini kubus A, B, C, D, E, F, G, H nah lalu kita akan mencari dimana letak titik tengah dari kubus ini dengan bantuan diagonal diagonalnya oke disini ada diagonal oke sebentar kita putar dulu A, B, C, D oke diagonalnya ada diagonal A, G ada diagonal B, H ada diagonal C, E dan ada diagonal D, F ini diagonal ruangnya nah dari sini dapat kita peroleh bahwa titiknya terletak disini di titik 442 oke nah saya coba perhatikan dari sini dapat kita ketahui bahwa ada beberapa limas yang terbentuk ya kan nah pertanyaannya adalah apakah limas-limas yang ada di dalam kubus ini kongruen nah kita akan tunjukkan apakah limas-limas ini kongruen dengan cara kita akan mengeluarkan masing-masing limas ini dari dalam kubus berarti setelah ini kita harus membuat sebuah bukan sebuah membuat beberapa limas limas A, B, C, D I, A, B, C, D I, I kemudian B, C, G, F dan lain sebagainya kita hide dulu ya ini untuk diagonal diagonalnya agar kita nah bisa ya dengan mudah untuk mengamatinya nah sebelum itu kita buat titik P dulu titik P ini juga merupakan titik tengahnya agar nanti bisa kita geser juga titik P nya ada di 4, 4, 2 4, 4, 2 oke dan untuk titik I nya kita hide dulu nah kita akan membuat sebuah limas yang alasnya adalah A, B, C, D, P A, B, C, D, P oke kita duplikat dulu ini menjadi titik A1 A1 nah oke nah nah agar titik ini nanti bisa kita geser geser ke bawah ke kanan ke kiri kita buat slider dulu nah dengan slider ini nanti kita dapat menentukan variable nya misal disini H kemudian saya pilih integer disini saya buat 0 disini bisa terserah maksimalnya kalian ingin menggeser seberapa jauh misal saya disini adalah 5 lalu disini adalah 0 saya buat 0,01 nah kenapa saya pilih 0,01 karena saya nanti ingin gerakannya gerakan animasinya dapat berjalan smooth gitu oke oke bentar ini namanya belum ke ganti kita ganti H oke nah dari sini kita kan pengennya nanti limas A, B, C, D, P itu kan tertarik ke bawah terbuka menggeser ke bawah jadi kita perlu mengubah nilai Z agar bisa berubah sesuai ini sesuai slidernya sesuai variable yang kita buat berarti ini yang perlu diubah adalah titik Z karena kita akan menariknya ke bawah karena ke bawah berarti ini dikurangi H oke bisa kita coba nah seperti ini nah karena untuk membuat limasnya kita membutuhkan titik B, C, D dan P juga berarti kita juga perlu menduplikasi menduplikat titik B B1 kita namai B1 disini kemudian titik Z nya adalah kita kurangi dengan H oke kemudian kita juga buat C1 C1 terletak dimana KC1 disini kita dapat ketahui bahwa titik C terletak di 6 6 0 berarti disini maaf sebentar saya salah ketik C1 terletak di 6 6 0 akan kita tarik ke bawah berarti dikurangi H enter oke lalu titik D berarti D1 sama dengan titik berapa ini D kan terletak diantara di titik 2 6 0 berarti 2 6 0 dikurangi H oke nah seperti ini dan kurang 1 titik lagi yaitu titik P berarti P1 sama dengan berapa ini titik P nya tadi kan di 4 42 berarti 4 4 2 dikurangi H oke nah kita coba tarik oke nah dari sini kita buat kita bisa buat limasnya limas A B C D P1 limas A B C D P1 oke nah disini saya ingin mengubah warna dari limas ini limas yang pertama saya ingin warnanya merah misalnya merah oke nah oke kan oke nah seperti ini ini baru 1 limas yang terbentuk nanti akan ada berapa limas ya lalu untuk limas selanjutnya misalkan untuk alasnya kita buat di AB FE limas yang alasnya AB FE berarti nanti akan ada sebuah limas AB FE P berarti kita disini perlu membuat titik A2 sama dengan disini sebentar AB FE ini kita hapus dulu A2 ya A2 sama dengan titik A nya itu tadi terletak di 220 0 2 2 2 2 0 nah karena nanti AB FE ini akan kita tarik ke ke sini ke sini kan ke sini nah berarti disini bergeser nilai Y nya berarti nanti yang kita kurang lihat adalah nilai Y nya sebentar kemana tadi titik B2 yang kita buat titik B2 B2 maaf A2 A2 sama dengan 2 koma 2 min oh maaf 2,4 2,2 2,2 min H koma 0 muncul tidak tidak bisa muncul ya maaf oke ini dia oke paduannya sudah muncul ya berarti nah disitu selanjutnya adalah titik B nya kita buat titik B2 sama dengan titik B nya ini kan terlihat di 6 2 0 karena titik disumbuh Y akan kita kurangi dengan H berarti disini adalah 6,2 dikurangi H koma 0 sehingga muncul lah oke selanjutnya titik apa ini F titik F berarti disini kita buat titik F1 F1 nya adalah titik F ini terletak di 6 2 4 6 koma 2 koma 4 karena Y nya yang akan kita kurangi dengan variable yang kita punya oke begini jadinya ABF kemudian berarti tinggal titik E dan P kita buat E2 E1 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 sama dengan ada di berapa itu ada di titik mana itu S1 E1 ada di 2 2 4 E1 sama dengan 2,2 min H karena akan kita geser 4 nah jadi kita benar-benar harus teliti dalam memasukkan nilai titik-titik karena ketika kita salah satu angka saja satu titik saja maka bentuknya pun juga akan berbeda sekarang kita buat P2 dan kita harus benar-benar sabar ini terlihat di berapa ini tadi 4 4 2 ya maaf ini kita hapus dulu P2 P2 berada di titik 4 koma 4 min H karena nanti akan kita geser 2 begini oke oke nah dapat kita lihat nah dari sini nah disini kan ada titik-titik ujungnya limas kita buat dulu limasnya A B F E P2 oke warnanya saya akan tetap biarkan warna coklat nah dari sini sudah ada 2 limas yang terbentuk nah berarti masih kurang berapa ini kita ulangi terus langkah-langkahnya seperti tadi dengan titik-titik yang berbeda tentunya kita benar-benar harus teliti selanjutnya ini misal kita akan buat limas di bagian sini dengan alas BCGF berarti kita membutuhkan titik B lagi B B B B B tadi terletak di 6 2 0 6 2 0 nah karena nanti akan kita geser ke kanan berarti kan sepanjang sumbu X berarti yang kita ubah nanti adalah sumbu X karena ke kanan berarti bernilai positif berarti plus H seperti ini oke nah terlihat kan ini B3 nya B3 0 selanjutnya kita buat titik C C nya C nya C1 C1 sama dengan C nya kan terletak di 6 6 0 karena kita geser ke sumbu X berarti 6 plus H 6 plus H koma 6 koma 0 oh sebentar ini saya salah memasukkan sepertinya oh C1 tadi sudah oke kita ubah dulu ini C1 ternyata C2 tadi salah yang di ini main hal ya oke berarti yang perlu kita buat adalah C3 nah ini B nya tadi sudah C berarti ini C3 jadi kita benar-benar harus memperhatikan nama-nama nya juga karena ketika kita salah memasukkan maka itu juga akan berpengaruh gitu loh C3 karena sebelumnya ternyata untuk C satunya sudah ada C2 nya berarti kita bisa buat C2 dulu aja biar gak bingung C2 sama dengan 6 6 6 plus H ya berarti karena kita geser seagang sumbu X 6 plus H 6 koma 0 Bismillah 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 oke selanjutnya kita titik G dan F benar-benar harus telatin ini G1 pastikan G1 belum ada G1 G ada di titik 6 6 4 berarti kalau 6 6 4 yang kita geser adalah nilai X nya berarti 6 plus H plus H koma 6 koma 4 oke ini G1 nah disini F titik F sudah ada ya F1 jadi kita tidak bisa memasukkan F1 lagi karena nanti ketika kita masukkan F1 lagi maka yang berubah akan di bagian sini kita ganti dulu F2 ya F2 sama dengan F nya terletak di atasnya B F nya berarti F ada di 6 2 6 nya kita plus H 6 2 0 apakah kita salah ini sepertinya F nya ada di 4 ternyata F nya ada di atas ya teman teman kita keliru nah oke nah dari sini kita dapatkan titik B3 C2 G1 F2 dan kurang satu lagi adalah P karena tadi P nya sudah kita pakai 2 kali maka ini P3 P3 sama dengan P nya terletak di 4 42 karena akan kita geser sumber X nya berarti 4 plus H 4 2 oke nah dari sini dapat kita bentuk sebuah limas lagi nah limas sebentar ini tidak kelihatan kita pindah dulu kita pakai sedikit nah sebentar B3 C2 kita klik limas B3 C2 G1 F2 oke saya ingin ganti warnanya agar kita bisa membedakan color kita ubah warna hijau oke nah dari sini kan nah sudah ada 3 limas yang terbentuk selanjutnya kita buat yang sebelah sini berarti ini ada apa ini ada CD H G CD H G CD H G ya CD H G CD H C nya ini sudah ada 2 berarti C3 terletak di 6 6 0 6 6 0 karena yang akan kita geser ke sana berarti searah sumbu Y ke arah sumbu Y berarti yang kita ubah adalah nilai Y nya ini kita plus ya karena ke atas positif oke coba kita cek C3 mana ini C3 apakah belum muncul C3 oke C3 sementara kita buat lagi C3 nya terletak di 6 6 oh jadinya J ini tadi ya oke kita delete dulu kita buat C3 sama dengan ya ini 6 6 6 6 plus H 0 apa masih belum terdeteksi ya sebentar 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 memang kita harus benar-benar sabar ini ketika memasukkannya karena namanya benar-benar banyak banyak titik yang harus kita buat C3 berarti disini ada nah disini 6 6 kesana berarti disini atau kita buat C4 aja dulu C4 ini kita namanya beda dulu C4 6 6 6 plus H 0 entah nah ini bagus bisa muncul oke kita buat C4 aja kalau begitu lalu kita butuh titik D kita buat titik D4 D4 sama dengan D nya terletak di 2 6 0 kita ubah Y nya berarti 2 6 plus H 0 oke setelah itu kita membutuhkan H dan G kita buat H4 saja kita samakan agar lebih mudah saja H4 terletak di atasnya D berarti 2 6 4 2 6 4 karena Y nya karena titik yang terletak di sumber Y itu akan kita geser berarti 6 plus H 3 oke disini dia lalu titik G 4 G 4 sama dengan G terletak di atasnya C berarti 6 6 4 6 6 6 plus H 4 oke lalu yang terakhir adalah titik P titik P kita buat titik P nya P 4 juga P titik P 4 sama dengan ini berarti 6 koma oh maaf 2 ya oh ya 4 koma 4 plus H plus H koma 2 oke nah disini kita buat limasnya limasnya adalah C D H G P oke kita ubah warnanya color kita warna oran kuning kuning atau oran tuh oke oke kuning ya berarti tinggal dua ini berarti sebelah sisi kiri dan atas oke nah agak lebih mudahnya kita buka saja kita buka saja nah seperti ini berarti yang bagian yang belum ini adalah DAEHP DAEHP kita buat titik D D5 D5 D terletak di 260 berarti karena kita ingin menggesernya ke kiri searah sumbu X oleh karena itu yang kita ganti adalah sumbu X nya 260 berarti 2 dikurangi H 6,0 begini ya oke oke setelah itu titik A A5 sama dengan A nya akan terletak di 220 kita ganti 2 min H 2,0 oke selanjutnya yang atas adalah DAEH titik E E5 kita buat E nya akan terletak di 224 224 berarti 2 maaf E5 sama dengan 2 min H koma 2 koma 4 oke disini sudah ya muncul E5 selanjutnya H5 H5 sama dengan H nya terletak di atas D berarti 2 6 4 2 min H 6 4 oke kemudian yang terakhir adalah P5 sama dengan jadi 4 42 berarti 4 min H koma 4 koma 2 nah disini kita buat limasnya D A P H P kita ubah warnanya setting color kita buat blue baby blue oke iya nah tinggal 1 yang atas ya sebentar yang atas ini berarti titiknya adalah E F G HP limas E F G HP berarti E 6 kita buat titik E 6 dulu E 6 terletak di 224 di 224 karena akan kita geser ke atas nantinya berarti yang kita ubah dengan variable adalah sumbu Y titik di sumbu Y berarti karena ke atas kita plus dengan H oke apakah sudah muncul dimana E6 sebentar E6 oh maaf Y Z Z Z plus Z karena ke atas ya oke oke astagfirullahaladzim ini H oke lalu E F F 6 F 6 sama dengan F terletak terletak di atasnya B berarti 6 2 4 6 2 4 yang untuk titik Z nya kita jumlah H dengan dengan H E F G kemudian G 6 sama dengan G terletak di atasnya C berarti 6 6 6 4 6 6 4 6 6 6 4 di jumlah dengan nilai H yang untuk titik di sumber Z nya lalu untuk H 6 H 6 terletak di 2 6 4 ya 2 6 4 kita jumlahkan dengan H karena nanti akan kita gesek oke yang terakhir ada P 6 sama dengan 4 koma 4 koma 2 plus H oke dari sini kita buat limasnya nah itu udah mulai muncul ya E F G H E F G H oke kita ubah warnanya sebenarnya nggak diubah juga nggak apa-apa sih cuma sesuai serera saja nah oke nah dari sini oke dapat kita lihat bahwa ada 6 limas yang terbentuk apakah lebih ya nah kita lihat dulu kalau limas-limas ini sudah berhasil menutup keseluruhannya berarti ini sudah berarti ada 6 limas dalam yang akan dapat membentuk kubus itu nah apakah limas-limas ini kongruen kalian dapat perhatikan nah untuk lebih bagusnya lebih memudahkan untuk kalian untuk titik-titiknya saya hide dulu bukan limasnya ya tapi titik-titiknya kita hide dulu sementara oke untuk sementara kita hilangkan dulu ini nah kita perhatikan kita coba dianimasikan oke oke buat kita lihat nah ada disini oke kita dapat mengatur kecepatannya ya speednya 5 seperti ini animation oke 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 nah dari pembelajaran ini kalian kalian dapat mengetahui ada berapakah limas yang membentuk kubus ini lalu kalian dapat mengetahui apakah limas-limas ini kongruen nah setelah itu kalian dapat menemukan rumus dari volume limas melalui pendekatan volume kubus selamat mencoba semoga bermanfaat tetap semangat terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat